Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya, lagi-lagi kita berjumpa Di ajaran pohon sama di EEGUE BONSAI Oke guys, acara atau program Selalu berusaha memberikan informasi, edukasi, kreasi, inspirasi Dan imajinasi, seni, tangan hidup Atau bonsai guys Oke guys, bagaimana kabar anda semuanya Baik saja kan, saya doakan sehat selalu Baik saja dan tersebut lancar, amin Saya ucapkan juga terima kasih kepada Subscriber atau pengikut atau Pendukung di channel kami ini Karena berkat anda dan semuanya Saya bisa berkarya terus dalam Perbonsean Oke, yang belum ikuti bisa diikuti Dengan cara gratis, tekan tombol subscribe Bunyikan lonceng Comment, like, and share Supaya tidak ketinggalan Kalau ada beritaan video baru Dari kami Saya ucapkan juga salam hormat Dan terima kasih banyak kepada Master dan Juhu Bonsei di seluruh Nusantara dan dunia Karena berkat ilmu-ilmu Pancen dengan sedaya Saya juga bisa menerapkan Programan Bonsei saya sendiri Oke, di hadapan saya ini adalah apa? Di hadapan saya ini adalah Bahan Bonsei Sancang atau Premna Mikromila Jadi, ini dulunya itu program Setek patang Ini sempat Macet dulu pertumbuhannya Ini ya kira-kira Dari setek itu 6 bulanan Seharusnya kalau 6 bulan Lebih dari ini Ini tidak saya ground Cuma semi ground Jadi polybag besar Saya Ditaruh di tanah Oke, ini yang akan saya pakai nanti Simak video selanjutnya Oke, guys Selanjut lagi Sebelum saya kerjakan Tadi saya analisa dulu Sama ini, guys Saya Monggo kopi dulu Kopinya tinggal sedikit Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Mantep banget kopi hitamnya, guys Ya, memang Saya buat sengaja hitam Dan sedikit gula Supaya agak pahit Supaya hidup itu Bisa menikmati pahit-pahitnya hidup, guys Kalau gulanya agak banyak Jadi manis, ya Supaya bisa menikmati manis-manisnya hidup Kalau ngeteh Sepet itu ya Supaya Bisa menikmati sepet-sepetnya hidup, guys Nah, kalau tetangga saya nih, guys Biasanya itu kecobong Kalau Pengen menikmati pusing-pusingnya hidup, guys Tapi jangan, ya, guys Karena kecobong itu bisa Nyungsep Bisa pusing Bisa ngelosor, guys Bisa hai, katanya tetangga saya Hai, hai Webior, guys Jangan, guys Sekali lagi Jangan Kembali lagi ke bonsai Oke, guys Setelah saya analisa Ini saya hanya Membutuhkan seleksi Tunas atau cabang Yang tidak saya gunakan Langsung saja Karena sebelum saya ngopi tadi Terinspirasi Dan langsung Mau enak, guys, jawabannya Jadi Oke, nikmati Selirik lagu ini, guys Kopi hitam Seleraku Kopi hitam Semangatku Kopi hitam Inspirasiku Kopi hitam Imajiku Oke, secangkir atau segelas kopi Sejuta Rasan-rasan dan fitnah Ini salah, guys Sejuta inspirasi dan imajinasi Oke, guys Kembali ke Perbonsian Ini langsung saya cutting Ya, ini Ini sama ini, guys Ini Saya catok dengan catok legend yang berkarat Jadi peninggalan Jaman kerajaan, guys Oke, guys Nah, kata tenaga Saya itu Itulah di peninggalan Nah, ini saya cutting Jadi modelnya ini Saya buat informal Nantinya, guys Gayanya Gaya informal Alirannya nanti Ekspresionis Karena apa? Karena ada Liukan-liukan Dan tekuan-tekuan Nanti, guys Nah, ini penting banget, guys Ini kan lenganan pertama Tumbuh lurus di sini Ini tahapan pertama di sini, guys Kalau ini saya biarkan Akan nyalip Lengan pertama, guys Bahaya Makanya ini langsung saya potong Ini karena subur banget, ya Makanya Di Satu cabang Bisa tumbuh Tiga sampai empat cabang, guys Tidak di mata tunas tumbuhnya Oke, seperti ini, guys Ini kita potong di sini Nah, seperti ini, guys Ini juga akan saya potong di sini Nah, ini, guys Yang saya ceritakan, ya Satu Batang ini menghasilkan Bahwa banyak cabang di Padahal tidak di mata tunas, guys Aslinya tidak di mata tunas Tapi tumbuh sendiri Jadi, ini sangat subur sekali Nah Ini kenapa akarnya saya tutupi, guys Nah, sebenarnya akarnya sudah muter Programan saya ini Rata-rata akarnya Muter gini Jadi Ada yang saya program natural Ada yang memang saya tata rapi Ini terutama agak rapi, guys Tapi sebenarnya saya Suka itu lebih natural, guys Tidak lurus banget, tidak Ada Ngelenggok-lenggokannya, gitu, guys Muter tapi ada lenggok-lenggokannya sedikit Oke, guys Simak video selanjutnya Oke, guys Selanjut lagi, lah Seperti ini Jadi Karena ini belum berimbang dengan ini, guys Maka, ini tidak saya potong dulu Dan ini juga Belum saya potong dulu Saya akan membesarkan ini dulu, guys Karena apa? Karena saya rasa ini kurang besar Kalau saya potong sekarang Itu programnya akan menjadi program SITO Nah, seperti ini SITO itu di bawah 7,5, guys Di sini SITO itu Tingginya Nah, ini rencananya Akan saya jadikan Bonsei sancang mame Atau tingginya Tidak lebih dari 15 cm Berarti besarnya ini Paling tidak Itu minimal Sejempol kaki, guys Lebih keren, lah Jadi akarnya itu Kekar terlihat Akarnya kalau sekelingking Ini sejempol kaki Atau sepergelangan tangan Itu lebih gagah Nah, ini dulunya Saya saat-saat Supaya apa, guys Supaya tidak benjol di sini Karena ini Saking suburnya, ya Akhirnya muncul tunas-tunas Baru di sini Padahal ini bukan mata tunas, guys Mata tunasnya kan ini sama ini Muncul lagi di sini Muncul lagi di sini Oke Makanya ini dulunya Saya saat-saat Ini nanti saya saat-saat lagi, guys Setelah membuat video ini Ini akan saya saat-saat lagi Saya akan membesarkan ini Itu, guys Jadi akar batang Supaya kelihatan jelas Ini lengan pertama Ini terusan batang Ini kalau sudah berimbang Saya potong di sini, guys Lah Seperti itu Nanti satunya lengan sana Ini terusan batangnya Ini, guys Mata tunasnya sudah kelihatan Ini akan naik lagi ke sini Seperti itu, guys Jadi saya membesarkan dulu Akar sama batangnya Jadi ini tadi Hanya seleksi tunas Supaya tidak mengganggu pertumbuhan Ini juga Karena ini terlalu mepet Akan saya potong, guys Kurang satu tadi Akan saya potong yang ini, guys Ini terlalu mepet Nah, seperti ini, guys Nah, oke Seperti ini Jadi kelihatan banget Nah, setelah ini Ini akan saya tutup kembali, guys Dengan ini Ini apa, guys? Ini adalah Akar enceng gondok Atau enceng gondok dulunya, guys Untuk nutup ini Supaya tidak kena sinar matahari Nah, supaya bisa besar lagi, guys Kalau tersinari langsung sinar matahari Akarnya, guys Nanti tumbuh tunas Itu sering kali saya terjadi, guys Ini akan saya tutupi lagi Nah, bisa ditutupi dengan tanah Kalau saya biasanya Saya tutupi dengan kompos Enceng gondok, guys Nah, bisa dari akar-akarnya gini Ini sangat baik, guys Untuk apa? Menjaga kelembapan Hampir sama dengan kukupit sebenarnya, guys Nah, seperti ini Ini akan Nanti saya pupuk lagi, guys Supaya apa? Supaya batangnya cepat besar Nah, seperti ini Oke Simple banget Saya tutup lagi Supaya akarnya nanti cepat membesar Kalau ini saya buka Mesti tumbuh tunas-tunas di sini, guys Di dekat-dekat akar sini Tumbuh Akarnya ngerusak akarnya Akarnya putus Hidup sendiri Oke, guys Itulah Yang dapat saya sampaikan Untuk programan Bonsai Sancak Mameng Untuk kritik dan saran Saya terima dengan lapang hati Apabila ada yang kurang berkenan Saya mohon maaf sebesar-besarnya Tetap positive thinking Adaptive Informatif Edukatif Kreatif Inspiratif Imajinatif Inovatif Serta solutif Bagi sesama Jangan telah berbagi Antara sesama, guys Kalau tidak bisa berbagi materi Bisa berbagi dengan Tenaga Kalau tenaganya lemah Bisa berbagi dengan Ide Pikiran Maupun gagasan Selamat bekerja Selamat berkarya Semoga sehat selalu Dan sukses Oke, guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati